Intro Soal nomor 1 Bacalah paragraf berikut dengan cermat Arti kata defisit adalah A. Kekurangan B. Kelebihan C. Kecukupan D. Kenaikan harga E. Penurunan harga Soal ini adalah soal memaknai istilah Makna sebuah istilah dapat kita temukan dalam KBBI Namun, menentukan makna istilah juga harus memperhatikan konteks kalimat maupun paragraf Makna istilah tersebut harus disesuaikan jika kita masukkan ke dalam konteks kalimatnya Berdasarkan KBBI, defisit mempunyai makna kekurangan dalam anggaran belanja Jadi, makna defisit yang tepat dalam paragraf tersebut adalah kekurangan Jadi, jawaban yang benar adalah A Soal nomor 2 Bacalah paragraf berikut dengan cermat Kalimat opini dalam paragraf tersebut adalah kalimat nomor Soal nomor 2 adalah soal tentang mengidentifikasi informasi tersurat Trik untuk menjawab soal seperti soal nomor 2 adalah Kita mengetahui bahwa informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dalam teks Seperti kalimat fakta dan opini Kalimat opini termasuk informasi tersurat dalam sebuah paragraf Karena kalimat tersebut jelas terlihat dalam paragraf Opini adalah sesuatu yang belum pasti kebenarannya Atau peristiwa yang belum terjadi Menentukan kalimat opini dapat dilihat dari kata-kata yang merujuk pada opini Yaitu Bila, jika, kalau, dinilai, dianggap, akan, mungkin, menurut, dan lain sebagainya Kalimat opini dalam paragraf tersebut adalah kalimat nomor 1 Yaitu Presiden Venezuela Nicolas Maduri berjanji Akan terus melobi negara-negara penghasil minyak lainnya Untuk menghentikan kejatuhan harga minyak mentah yang merusak ekonomi negaranya Kalimat tersebut ditandai dengan kata Akan Jadi jawaban yang benar adalah Soal nomor 3 Bacalah paragraf berikut dengan cermat Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan B. Masih banyak remaja yang peduli terhadap lingkungan C. Semua remaja tidak peduli terhadap lingkungan D. Remaja dituduh tidak peduli terhadap lingkungan yang rusak E. Pendapat tentang sikap remaja terhadap lingkungan Soal ini adalah soal tentang menentukan ide pokok Ide pokok merupakan inti pembahasan sebuah paragraf Ide pokok dapat kita temukan dalam kalimat utama Yaitu pada kalimat pertama, terakhir, atau semua kalimat Paragraf tersebut membahas tentang pendapat Bahwa remaja tidak peduli terhadap lingkungan Tetapi masih banyak remaja yang mau memperhatikan lingkungannya Jadi jawaban yang benar adalah E Soal nomor 4 Setelah beberapa kali anak muda Indonesia berhasil meraih penghargaan dunia Dalam ajang akademik dan teknologi Kali ini Indonesia kembali berbangga Dengan lolosnya dua tim mahasiswa Indonesia menjadi finalis di ajang internasional Inti kalimat tersebut adalah A. Beberapa kali anak muda Indonesia berhasil meraih penghargaan dunia B. Penghargaan dunia dalam ajang akademik dan teknologi C. Indonesia kembali berbangga D. Indonesia meraih penghargaan E. Dua tim mahasiswa lolos menjadi finalis Soal ini adalah soal tentang menemukan inti kalimat Inti kalimat terdiri dari subjek dan predikat Atau subjek dan predikat yang disertai objek Sebuah kalimat tidak selalu diawali dengan inti kalimat Seperti dalam kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih Kalimat majemuk dapat diawali klausa atasan atau induk kalimat Atau klausa bawahan atau anak kalimat Dalam kalimat majemuk Inti kalimat dapat dalam klausa atasan atau induk kalimat Kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk yang diawali klausa bawahan Ditandai dengan konjungsi setelah Di awal kalimat Jadi inti kalimat tersebut terletak dalam klausa Kali ini Indonesia kembali berbangga Dengan lolosnya dua tim mahasiswa Indonesia Menjadi finalis di ajang internasional Yaitu Indonesia kembali berbangga Jawaban yang benar adalah C Soal nomor 5 Bacalah paragraf berikut dengan cermat Kata hal itu dalam paragraf tersebut merujuk pada A. Pedagang beras besar di pasar B. Penentuan harga beras di pasar C. Permainan kotor para pedagang beras besar dalam menentukan harga D. Sorotan menteri koordinator bidang kemaritiman dan sumber daya E. Intervensi beras dari bulog lewat pemain besar Soal ini adalah soal tentang menentukan makna rujukan Makna rujukan merupakan suatu hal yang dijelaskan dengan menggunakan kata ganti rujukan Seperti ini, itu, hal itu, tersebut Kata rujukan hal itu dalam paragraf tersebut terletak pada kalimat kedua Jadi, makna rujukan hal itu terletak pada kalimat pertama Yang membahas permainan kotor pedagang beras yang disoroti Rizal Ramli Kata hal itu dalam paragraf tersebut Merujuk pada permainan kotor para pedagang beras besar dalam menentukan harga Jawaban yang benar adalah C Terima kasih telah menonton!